Tangan raksasa ini berwarna sama persis dengan langit berbintang. Ia jatuh tanpa suara, tetapi Zhuowen dapat merasakannya. Tangan raksasa itu terlalu cepat. Kemanapun ia lewat, ia menyapu jejak kekuatan yang dapat menghancurkan langit berbintang. Gemuruh. Tangan raksasa itu menghantam tubuh raksasa itu. Raksasa itu meraung dan ingin melawan, tetapi sayangnya dia mendapati dirinya lemah seperti semut di tangan raksasa itu. Perlawanannya seperti perlawanan anak kecil, sama sekali tidak berguna. Kemudian, Zhuowen melihat dengan tak berdaya saat raksasa itu diremas oleh tangan raksasa itu. Darah berceceran di mana-mana dan terbang ke langit berbintang di sekitarnya. Zhuowen menemukan bahwa setiap tetes darah yang keluar dari mulut raksasa itu berubah menjadi bintang yang menyelaukan. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran keluar, membentuk bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya secara teratur. Fragmen tulang raksasa itu berubah menjadi segala macam tempat aneh dan berbahaya, benua, lubang hitam, dan objek lain di langit berbintang. Ketika raksasa itu hancur total, langit berbintang yang indah pun terbentuk sempurna. Tangan raksasa yang tampaknya muncul dari dunia lain itu pun menghilang dengan tenang, seolah-olah tidak pernah muncul. Jika surga menghendaki aku mati, maka aku harus mati. Jika aku tidak ingin mati, aku harus menghancurkan surga. Suara kesedihan dan ketidakberdayaan terdengar samar-samar di langit berbintang, dan juga samar-samar muncul dalam benak Zwawen. Pikiran Zwawen bergetar, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Kemudian, dia menemukan bahwa langit berbintang di depannya menjadi semakin kabur. Pada saat terakhir ketika dia meninggalkan langit berbintang, Zwawen menemukan bahwa jantung raksasa itu telah menyemburkan 12 aliran darah esensi yang tampaknya memiliki substansi, terbang ke 12 arah. Zwawen samar-samar melihat bahwa darah esensi yang terbang ke 12 arah tampaknya mengandung 12 embryo berwarna darah. Setiap embryo mengandung sejumlah besar esensi kehidupan dan kekuatan yang mengerikan. Di antara 12 embryo, Zwawen merasakan aura salah satu embryo, yang memberinya perasaan yang sangat familiar. Aura Zuronggu, embryo itu adalah Zurong, salah satu dari 12 penyihir leluhur. Lalu, apakah ke-12 embryo ini adalah 12 penyihir leluhur? Saat kekuatan spiritual Zwawen keluar dari gambar tersebut, sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di kepalanya. Ketika Zwawen menenangkan pikirannya, dia menyadari darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya, dan kepalanya terasa sangat sakit. Pada saat yang sama, sebuah pesan aneh muncul di dalam jiwanya. Pesan ini membuat Zwawen melupakan rasa sakit yang sedang dirasakannya. Apakah ini buku rahasia suku penyihir? Tidak, ini sebenarnya adalah metode kultivasi para dukun leluhur. Zwawen terkejut. Informasi yang tiba-tiba muncul di benaknya sebenarnya adalah catatan teknik dukun leluhur. Secara awam, ini adalah metode untuk berkultivasi menjadi penyihir leluhur, dan kesempatan yang dibutuhkan untuk mencapai tiga ekstrim. Tentu saja, suku penyihir juga bisa melakukannya. Namun, teknik ini secara khusus menyebutkan bahwa para kultivator dari tiga ekstrim memiliki kemungkinan untuk membudidayakan berbagai cacing gu magus leluhur. Konon, jika seseorang dapat menyatukan 12 cacing gu penyihir leluhur dan mengolahnya, maka dia dapat menciptakan kembali tubuh fisik dari leluhur penyihir leluhur, pangu. Tubuh pangu disebut tubuh suci pangu. Tubuh suci pangu jelas merupakan tubuh fisik terkuat di langit berbintang ini. Itu adalah tubuh fisik primitif yang berasal dari kekacauan langit berbintang ini. Itu sangat kuat. Raksasa itu adalah pangu. Zuawan teringat bahwa raksasa yang dilihatnya dalam gambar yang terekam dalam tanduk itu adalah pangu. Zuawan tidak asing dengan pangu. Dalam mitologi Huaksia, pangu adalah dewa penciptaan. Konon, seluruh dunia terbelah oleh kapak pangu. Setelah membelah kekacauan itu, pangu jatuh karena kelelahan. Setelah kematiannya, matanya berubah menjadi matahari dan bulan, dan tubuh fisiknya berubah menjadi gunung dan sungai yang terkenal, menciptakan seluruh dunia. Zuawan selalu mengira pangu hanyalah sebuah legenda, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu benar. Pangu benar-benar ada. Namun, pangu tidak membelah planet kecil seperti bumi. Ia membelah kekacauan langit berbintang, menciptakan langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Selain itu, pangu tidak mati karena kelelahan. Ia dibunuh oleh suatu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Bayangan tangan raksasa yang muncul dari kehampaan tak berujung muncul di benak Zuawan. Di hadapan tangan raksasa itu, pangu tak berdaya melawan dan dihancurkan hingga tak bersisa oleh tangan raksasa itu. Jika surga menghendakiku mati, aku harus mati. Jika aku tidak ingin mati, aku harus menghancurkan surga. Zuawan membisikkan kata-kata pangu sebelum kematiannya. Matanya menunjukkan ekspresi waspada. Dia tahu bahwa tangan raksasa yang membunuh pangu adalah surga, surga yang maha kuasa. Di hadapan surga yang sesungguhnya, tokoh legendaris seperti pangu pun terbunuh bak se-ekor semut. Pada saat yang sama, Zuawan memikirkan spanduk misterius di dalam jiwa ilahinya. Bukankah gambar yang tergambar di spanduk itu adalah gambar tertinggi dari raksasa tak tertandingi yang memegang kapak ilahi pembelah surga? Bukankah gambar yang digambar pada spanduk itu adalah adegan pangu membuka langit berbintang yang kacau? Tanpa kecuali, panji misterius itu pasti memiliki hubungan dekat dengan pangu. Akhirnya aku menguasai sisa kultivasi tiga ekstrim. Aku memiliki setengah dari zuronggu. Meskipun belum lengkap, itu sudah cukup bagiku untuk berkultivasi menjadi tubuh penyihir yang sebanding dengan langkah pertama validasi dao. Di dalam tanduk itu, Zuawan telah memperoleh metode kultivasi lengkap dari leluhur penyihir. Pada saat yang sama, ia juga mempelajari tentang tingkat kultivasi suku penyihir. Pembagian suku penyihir sangat sederhana, dari satu bintang hingga sembilan bintang. Kekuatan penyihir langit bintang satu mirip dengan kekuatan Master Dao Surgawi pada langkah pertama validasi dao. Karena penyihir langit adalah validasi dao fisik, kekuatannya mungkin lebih kuat daripada Master Dao Surgawi. Kekuatan penyihir surga bintang sembilan secara alami sebanding dengan langkah ketiga validasi dao, alam ketiga validasi dao. Penyihir surga hanyalah divisi kekuatan untuk penyihir biasa. Zuawan mengolah metode leluhur penyihir, jadi seharusnya dari penyihir leluhur bintang satu hingga bintang sembilan. Kekuatan seorang penyihir leluhur jauh lebih kuat dari seorang penyihir surga. Dikatakan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk kultivasi penyihir surga beberapa hingga puluhan kali lebih banyak daripada yang dibutuhkan seorang kultivator manusia. Sedangkan untuk penyihir leluhur, itu bahkan lebih mengerikan. Itu ratusan kali lebih banyak daripada seorang kultivator manusia. Sumber daya yang dibutuhkan untuk maju bisa dikatakan mengerikan. Sepertinya aku perlu mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan dan mengolah metode leluhur penyihir terlebih dahulu. Mata Zuowen berbinar karena kegembiraan. Dia telah memperoleh racun zurong, metode kultivasi dukun leluhur, dan dia telah menguasai tiga ekstremitas. Dia tentu saja ingin mencobanya sesegera mungkin. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu di Ominous Vein. Bagaimanapun, Ominous Vein bukanlah tempat yang baik. Ada banyak bahaya di dalamnya, terutama mumi berambut hijau itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, saat Zuowen sedang bersemangat, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar. Kemudian, cahaya hijau melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, cahaya itu tiba di depan Zuowen dan menghantam dadanya. Pada akhirnya, Zuowen hanya punya waktu untuk mengeluarkan phagocytosis dan melindunginya di depan dadanya. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa phagocytosis, yang awalnya sekeras batu, telah hancur total. Kemudian, cahaya hijau menghantam dada Zuowen dengan keras. Of. 2602. Pangu Banner. Zuowen merangkak berdiri dan menatap mayat berbulu hijau di depannya dengan muram. Indra ketuhanannya yang kuat melepaskan teknik pembunuh jiwa, menjadi sangat mengerikan saat ia dengan ganas menembus indra ketuhanan mayat berbulu hijau itu. Wajah mumi berambut hijau sedikit berubah. Ia hendak melancarkan serangan lagi, tetapi tiba-tiba berhenti. Ia menatap dingin ke arah Zuowen dan berkata dengan suara berat, Kau benar-benar mendapatkan Panji Pangu. Bagaimana kau melakukannya? Mata Zuowen berkedip. Dia teringat akan Panji Misterius di dalam jiwa ilahinya. Mungkinkah Panji Pangu yang dibicarakan oleh mayat berbulu hijau itu adalah Panji Misterius yang ada di dalam jiwa ilahinya? Zuowen tidak asing dengan Panji Pangu. Itu adalah artefak kehidupan Dewa Agung Pangu. Konon, saat Pangu membelah langit, ia menggunakan Panji Pangu untuk membelah kekacauan purba, ia menggunakan diagram Teji untuk menstabilkan bumi, api, angin, dan air, serta ia menggunakan dua kapak untuk membelah langit dan bumi. Jika Panji Misterius di dalam jiwa ilahinya benar-benar Panji Pangu, maka itu pastilah benda yang luar biasa. Akan tetapi, Zuowen tidak merasakan sedikitpun kegembiraan karena memperoleh Panji Pangu. Zuowen jelas melihat kejadian di tanduk yang berlumuran darah itu. Di hadapan surga yang maha kuasa, bahkan Pangu pun terbunuh dalam satu gerakan. Dengan kata lain, bahkan jika dia memiliki Panji Pangu dan berkultivasi hingga tingkat yang sama dengan Dewa Agung Pangu suatu hari nanti, dia masih bisa dihancurkan. Zuowen mengangkat matanya dan menatap mayat berbulu hijau di depannya. Tiba-tiba, dia merasa agak putus asa. Jika tebakannya benar, mayat berbulu hijau di hadapannya mungkin ada hubungannya dengan Pangu, dan fakta bahwa mayat itu disegel dalam urat nadi yang tak tertandingi ini mungkin juga ada hubungannya dengan Pangu. Namun, Zuowen tidak lagi peduli dengan hal-hal ini. Yang ia pedulikan adalah, apa sebenarnya surga yang telah membunuh Pangu? Apa sebenarnya surga itu? Zuowen menatap mayat berbulu hijau di depannya dan bertanya dengan lemah. Mayat berbulu hijau itu terkejut. Kemudian, ia melihat tanduk berlumuran darah di tangan Zuowen dan memperlihatkan sedikit kesedihan dan ketidakberdayaan. Namun, ia terdiam sejenak. Melihat penampilan mayat berbulu hijau itu, Zuowen tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Zuowen telah membaca banyak informasi dari mata mumi berambut hijau itu. Mengenai serangannya tadi, Zuowen dapat mengatakan bahwa itu adalah untuk menguji Panji Pangu miliknya. Karena mumi berambut hijau ini tahu bahwa dia memegang Panji Pangu dan menatapnya dengan ketakutan, dia tahu bahwa mumi ini pasti tidak akan mengganggunya. Lagi pula, Panji Pangu adalah sumber penindasan mayat berbulu hijau. Sepertinya Anda telah melihat beberapa rahasia. Biar ku beritahu ini, Panji Pangu yang kau bawa sangat kuat. Akan tetapi, Panji itu sebenarnya sudah rusak parah. Panji itu tidak lagi sekuat dulu. Yang lebih penting, kamu telah memperoleh Panji Pangu, yang melambangkan keinginan Pangu. Kamu mungkin akan menempuh jalan yang sama seperti Pangu. Jika kamu tidak ingin mati, aku sarankan kamu untuk menyerah pada Panji Pangu. Tiba-tiba, mumi berbulu hijau itu membuka mulutnya. Suaranya serak dan rendah, dan ada sedikit nada tak berdaya dalam suaranya. Sosok Zuawan berhenti, tetapi dia tidak berhenti berjalan. Sebaliknya, dia melangkah maju dan berkata dengan suara yang jelas, Dulu, aku orang yang tidak punya pikiran. Aku berkultifasi demi keluarga ku, demi orang-orang yang ku cintai, dan demi melindungi diriku sendiri. Tetapi sekarang saya tahu bahwa jika saya ingin benar-benar melindungi segalanya, saya harus menjadi lebih kuat. Jika dunia ini dikuasai, maka aku akan menghancurkan langit. Aku tidak ingin mewarisi wasiat Pangu. Aku hanya ingin mengikuti kata hatiku sendiri, agar hal-hal yang aku sayangi tidak akan terluka atau tertibuk. Mumi berbulu hijau itu berdiri di tempatnya dan menatap kosong ke arah sosok yang perlahan menghilang di kejauhan. Pada akhirnya, Mumi berbulu hijau itu menatap urat nadi yang dalam di belakangnya dan menghentakkan kaki kanannya. Seketika, aura yang tidak menyenangkan di urat nadi yang tidak menyenangkan itu terserap ke dalam tubuh Mumi itu. Panji Pangu telah dirampas, dan aku bebas. Namun, apakah ini kebebasan yang sejati? Setelah menyerap aura yang tidak menyenangkan itu, aura Mumi berbulu hijau itu menjadi jauh lebih kuat. Namun, dia berdiri di tempatnya dan linglung, diam-diam memikirkan sesuatu. Pada akhirnya, Mumi berbulu hijau itu melangkah maju dan meninggalkan urat nadi yang tak tertandingi pertanda buruk itu. Setelah meninggalkan urat nadi yang tak tertandingi itu, Zuaon berdiri tidak jauh dari pintu masuk urat nadi yang tak tertandingi itu dan diam-diam memandangi pintu masuk gua yang sangat gelap itu. Aura yang tidak menyenangkan telah menghilang. Zuaon bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu mengapa aura yang tidak menyenangkan itu tiba-tiba menghilang. Itu pasti terkait dengan Mumi berbulu hijau. Terlebih lagi, Indra keilayannya menemukan bahwa saat aura yang tidak menyenangkan itu menghilang, makhluk-makhluk berbulu hitam yang tersembunyi di dalam aura yang tidak menyenangkan itu pun mati dengan cepat. Jelas, makhluk berbulu hitam ini bergantung pada aura yang tidak menyenangkan itu untuk bertahan hidup. Sekarang aura yang tidak menyenangkan itu telah diserap sepenuhnya oleh Mumi berbulu hijau, makhluk berbulu hitam ini tentu saja tidak dapat bertahan hidup. Suara mendesing. Tiba-tiba bayangan hijau melesat keluar dari gua. Zuawan sudah bersiap. Ia segera mundur puluhan langkah dan menatap dingin Mumi berbulu hijau yang muncul di depannya. Ria dan binatang itu saling berpandangan. Kemudian, Zuawan mengabaikan Mumi berbulu hijau itu dan berbalik untuk pergi. Namun, dia baru berjalan beberapa langkah ketika dia berbalik dan menatap dingin Mumi berbulu hijau di belakangnya. Dia berkata, mengapa kamu mengikutiku? Mumi berbulu hijau itu mencibir, mengapa kau begitu yakin bahwa aku mengikutimu. Hanya saja aku menuju ke arah yang sama denganmu. Zuawan menganggup, berbalik, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu kamu pergi dulu. Mumi berbulu hijau itu mengerutkan kening, menyilangkan lengannya, dan berkata dengan tenang, aku tidak ingin pergi sekarang. Aku ingin beristirahat di sini sebentar. Kau pergilah dulu. Apakah kamu tidak tahu jalannya? Zuawan bertanya dengan aneh. Mata Mumi berbulu hijau itu berkedip. Dia mendengus dingin dan berkata, apakah kau bercanda? Bagaimana mungkin aku tidak tahu jalannya? Mengapa kamu tidak pergi? Tidak perlu malu karena tidak tahu jalannya. Kamu telah terperangkap di Fena tak berujung selama bertahun-tahun. Langit berbintang ini telah berubah, jadi wajar saja jika kamu tidak tahu jalannya, kata Zuawan sambil tersenyum. Mumi berbulu hijau itu sedikit marah dan berkata dengan dingin, nyahlah. Urusan raja ini bukan urusanmu untuk ditebak. Zuawan mengangkat bahu, tidak peduli dengan kata-kata Mumi berbulu hijau itu. Sebaliknya, ia bergegas menuju reruntuhan balai gunung dan sungai. Setelah beberapa saat, dia tiba di reruntuhan balai gunung dan sungai. Pada saat ini, Lanji dan penguasa bintang ungu sedang menunggunya. Ketika keduanya melihat Zuawan datang, mata mereka berbinar gembira. Zuawan telah pergi selama lebih dari setahun. Selama waktu itu, keduanya telah pergi mencari Zuawan, tetapi mereka tidak menemukan kabar apapun. Seolah-olah Zuawan telah menghilang dari dunia. Pak, saudara Zuo, Lanji dan Purple Star Soverein segera maju untuk menyambutnya. Zuawan juga menganggup dan bertanya, apakah ada yang terjadi tahun lalu? Lanji dengan cepat berkata, tidak, tetapi banyak kekuatan datang berkunjung dan memberiku banyak hal. Zuawan menganggup. Sejak dia membunuh patriark balai sungai gunung, Su Liang, dan dengan mudah memusnahkan para ahli dari seratus balai yang mengelilinginya, namanya telah menyebar ke seluruh alam abadi Taiking dan wilayah abadi Huaxia. 2603. Lian Meng yang aneh. Ngomong-ngomong, tuanku, monster apa itu di belakangmu? Ia telah mengikuti Anda selama ini, dan kelihatannya sangat aneh. Lanji tiba-tiba menunjuk mayat berbulu hijau tidak jauh di belakang Zuawan dan bertanya dengan hati-hati. Baru saja, dia melihat mayat berbulu hijau mengikuti di belakang mereka dengan sepasang mata hijau. Dia tampak sangat tidak bersahabat. Selain itu, aura mayat berbulu hijau itu tak terduga, itulah sebabnya Lanji menanyakan pertanyaan ini. Raja Bintang Ungu juga melihat mayat berbulu hijau dan menatap Zuawan dengan tatapan ingin tahu. Tidak perlu dihiraukan, dia hanya hewan peliharaan yang kubawa. Dia mengikutiku selama ini, bisik Zuawan. Lanji dan Purple Star Monarch sama-sama mengerti, namun mereka mengumpat dalam hati. Bagaimanapun juga, hewan peliharaan haruslah cantik dan imut, tetapi hewan peliharaan Zuawan agak menakutkan. Mayat berbulu hijau itu tentu saja mendengar kata-kata Zuawan. Mata hijaunya penuh dengan ketidakramahan, tetapi tidak melakukan apapun. Ayo pergi, ikuti aku ke olah kebajikan. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Yang Maha Murni. Saat Zuawan berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi bersama Lanji dan Purple Star Monarch. Mayat berbulu hijau itu diam-diam mengikuti di belakang. Ketika Zuawan tiba di olah kebajikan, dia mendapati tempat itu sangat dingin dan kosong. Olah yang kosong dan terpencil itu memancarkan aroma cendana yang elegan, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Apakah ini olah kebajikan? Mengapa tidak ada seorangpun di sini? Raja Bintang Ungu mengerutkan kening. Lanji segera berkata, kepala balai kebajikan, yang terhormat Tai King, adalah orang yang pendiam. Ia tidak suka keramaian, jadi balai kebajikan tidak pernah mempekerjakan siapapun. Satu-satunya muridnya adalah Lian Meng. Raja Bintang Ungu bergumam, berpikir bahwa yang terhormat Tai King benar-benar aneh. Di aula sebesar itu, hanya ada yang terhormat Tai King dan muridnya. Saat Zuawan memasuki aula kebajikan, dia melepaskan indera keilahiannya dan mendapati bahwa tidak ada jejak siapapun di aula kebajikan. Namun, di antara petunjuk-petunjuk itu, ia menemukan aura yang familiar. Aura familiar ini berasal dari sajadah di tengah aula. Zuawan berjalan di depan sajadah dan mendapati aura yang familiar itu milik Lian Meng. Pandangan Zuawan tertuju pada patung besar di tengah aula. Wajah patung itu adalah yang mulia Tai King, baik hati, dan damai. Zuawan diam-diam menatap patung di depannya dan mengerutkan kening. Dia merasa bahwa patung di depannya sedang menatapnya. Patung itu tidak tampak seperti benda mati, tetapi hidup. Namun, Zuawan telah menggunakan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki patung batu di depannya dan mengetahui bahwa tidak ada yang misterius tentang itu. Namun, Zuawan merasa bahwa patung batu itu memberinya perasaan aneh. Ungu-ungu-ungu bintang raja ungu-ungu-ungu bintang-ungu 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 bintang-ungu-ungu dewa. Yang terhormat Tai King. Yang terhormat-yang terhormat-yang terhormat. Raja bintang ungu-ungu mencari-cari di aula kebajikan tetapi tidak menemukan apapun. Dia berjalan ke sisi Zuawan. Lanji juga berkata, Yang mulia, Saya mendengar bahwa yang terhormat Tai King, Sang Ching, dan Yu King mengasingkan diri bersama-sama dan tidak keluar selama ratusan tahun. Saya khawatir yang terhormat Tai King tidak ada di balai kebajikan. Lalu apakah kau tahu di mana yang terhormat Tai King sedang menyendiri? Tanya Zuawan. Lanji tersenyum getir. Tuanku, tidak seorang pun tahu tentang alam abadi Tai King yang terhormat. Aku pun tidak terkecuali. Kalau tidak, pasukan seratus olah alam abadi pasti sudah berkumpul di tempat pengasingan yang terhormat Tai King. Mata Zuawan berbinar. Setelah terdiam beberapa saat, dia berbalik dan menatap patung di depannya. Kemudian, kabut ungu keluar dari tubuhnya. Itu adalah kekuatan Dawil yang dia pahami. Kabut ungu itu seperti seekor naga. Ia menyapu ke arah patung itu dan berputar mengelilinginya. Akhirnya, kabut itu berkumpul di perut patung itu dan berubah menjadi pusaran ungu. Ada yang aneh dengan patung ini. Zuawan menatap pusaran ungu itu dan berkata kepada Lanji dan Raja Bintang Krep di belakangnya. Kalian berdua tinggalkan olah kebajikan dan tunggu aku di luar. Aku akan masuk dan melihatnya. Lanji dan Raja Bintang Krep tidak menolak. Mereka tahu yang terhormat Tai King bahkan lebih menakutkan daripada Suliang. Jika mereka benar-benar bertemu dengan ahli yang menakutkan seperti itu, mereka akan menjadi umpan meriam. Setelah Lanji dan Krep Star Monarch meninggalkan Hall of Virtue, Zuawan melangkah ke pusaran ungu. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan yang terhormat Tai King. Dia bukan lagi Zuawan di masa lalu. Bahkan jika dia menghadapi Yang Maha Murni sekarang, Yang Maha Murni mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Setelah pusaran ungu itu ada lorong panjang. Lorong itu dipenuhi kabut ungu dan tampak sangat misterius. Zuawan mengikuti lorong ungu itu ke depan. Ketika dia mencapai ujung lorong, dia berhenti dan memperlihatkan ekspresi serius. Di ujung lorong ungu itu ada sebuah ruangan batu kecil. Ruangan batu itu dipenuhi dengan berbagai macam alat penyiksaan yang digunakan untuk mengikat orang, dan ada mayat yang tergantung di setiap alat penyiksaan itu. Tidak hanya ada satu mayat. Ada puluhan mayat. Mereka tampak seperti babi yang tergantung di rumah jagal. Dari siluet mayat-mayat ini, orang bisa tahu bahwa mereka adalah perempuan. Rambut panjang mereka terurai di sisi tubuh mereka. Zuawan berjalan ke alat penyiksaan terdekat. Tangan wanita itu diborgol dan dia tergantung di udara. Dia hanya mengenakan pakaian linen tipis dan tubuhnya berlumuran darah. Zuawan dengan lembut mengangkat rambut wanita itu. Matanya terfokus karena dia mendapati bahwa wanita ini tidak asing lagi. Dia adalah murid yang terhormat Tai King, Lian Meng. Pada saat ini, mata Lian Meng tertutup. Dia tampak lesu dan tidak ada nafas tersisa. Dia jelas telah meninggal. Jejak kemarahan muncul di mata Zuawan. Dia tahu bahwa ini semua adalah perbuatan yang terhormat Tai King. Namun, dia tidak mengerti mengapa yang terhormat Tai King memperlakukan Lian Meng seperti ini. Bagaimanapun, Lian Meng adalah murid kesayangan yang terhormat Tai King. Zuawan berjalan di depan wanita lain dan mengangkat rambutnya. Tubuhnya menegang, dan hatinya tergerak. Ini karena penampilan wanita ini sebenarnya sama dengan Lian Meng. Zuawan mengangkat rambut wanita lain dan menemukan bahwa lusinan mayat wanita di ruangan itu semuanya adalah Lian Meng. Atau lebih tepatnya, mereka tampak persis seperti Lian Meng. Ini, apa yang terjadi? Zuawan tidak dapat mengerti mengapa lusinan Lian Meng yang dilihatnya semuanya adalah Lian Meng. Setiap Lian Meng tampaknya diukir dari cetakan yang sama. Berderak. Tiba-tiba pintu batu di ujung ruangan terbuka dan sesosok tubuh yang rupawan berjalan keluar. Mata Zuawan menyipit karena sosok cantik itu adalah Lian Meng. Pada saat ini, Lian Meng dipenuhi dengan kiabadi. Dia tampak seperti peri yang telah turun ke dunia fana. Temperamennya mulia dan unik. Lian Meng melirik Zuawan dengan acuh-ta'acuh. Tak lama kemudian, dia berjalan ke alat penyiksaan terdekat dan memakainya pada dirinya sendiri. 2604 Tubuh enam jalan reinkarnasi. Tatapan mata Zuawan tampak muram. Ia tiba di depan Lian Meng yang baru saja meninggal. Setelah memastikan bahwa Lian Meng memang telah meninggal, hatinya semakin hancur. Dia tahu bahwa meskipun wanita yang baru saja keluar ini tampak persis seperti Lian Meng, dia tahu bahwa ini bukanlah Lian Meng yang sebenarnya. Tai King, apakah kamu ada di dalam? Kenapa kau bersembunyi? Zuawan berjalan ke pintu di ujung ruang batu dan berteriak dengan dingin. Berderak. Pintu batu itu perlahan terbuka. Kabut ungu di dalamnya tampak mengandung substansi, membuat orang-orang merasakan halusinasi. Zuawan waspada, namun dia tetap melangkah ke pintu batu. Di balik pintu batu itu ada ruangan batu lain. Namun, ruangan batu ini dikelilingi oleh kabut ungu, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Secara samar-samar, Zuawan dapat melihat sebuah sosok duduk bersila di depan kabut ungu. Di samping sosok ini, sosok cantik berlutut di sampingnya, tampak sangat hormat. Zuawan melangkah maju, menyingkirkan lapisan kabut ungu dan tiba di depan sosok bersila. Sosok yang muncul di hadapan Zuawan adalah seorang lelaki tua berpenampilan bijak berpakaian hijau. Saat itu, lelaki tua berpakaian hijau itu sedang duduk bersila di atas sajada hijau. Ekspresinya damai dan baik hati. Di samping lelaki tua berpakaian hijau itu ada seorang wanita mungil yang berlutut. Wanita ini adalah Lian Meng. Pada saat ini, mata indah Lian Meng kosong. Kepalanya pusing, seperti mayat berjalan. Lelaki tua berpakaian hijau itu perlahan membuka matanya dan menatap pemuda berpakaian putih di depannya. Ia tersenyum dan berkata, Zuawan, aku tidak menyangka kau bisa berkultivasi ke tingkat seperti itu hanya dalam beberapa ratus tahun. Guru sangat bersyukur. Zuawan mencibir dan berkata, Tai King, kamu dan aku bukan lagi guru dan murid. Orang tua berpakaian hijau itu tidak keberatan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kau memperoleh Zuronggu dan Panji Pangu, kan? Zuawan mengerutkan kening. Dia menatap lelaki tua itu dalam-dalam dan berkata, bagaimana kamu tahu? Tai King tersenyum dan berkata, karena aku bisa merasakan bahwa kamu berasal dari Huaxia di bumi. Kurasa kamu tahu tentang legenda Pangu dan hubungan antara tiga dewa dan Pangu, kan? Zuawan tampak bingung, jika memang seperti yang kau katakan, maka kau terlalu lemah dibandingkan dengan Pangu. Namun, Tai King tertawa terbahak-bahak dan berkata, Zuawan, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Tubuh fisik Pangu berubah menjadi dua belas dukun leluhur dan roh primordialnya berubah menjadi tiga dewa murni. Tiga dewa murni terbentuk dari roh primordial Pangu dan tidak memiliki tubuh fisik. Mata Zuawan berkilat penuh kesadaran. Ia mengerti apa yang dimaksud Tai King. Tiga makhluk murni hanyalah roh primordial Pangu dan tidak memiliki tubuh fisik. Jika ia ingin berkultivasi, ia harus membangun kembali tubuhnya dan berkultivasi dari awal. Terlebih lagi, karena tiga dewa murni merupakan roh primordial Pangu, bakat mereka pastilah sangat tinggi, dan kecepatan kultivasi mereka pastilah sangat cepat. Jika memang begitu, itu juga menjelaskan mengapa kekuatan Tai King hanya bisa digolongkan sebagai penguasa wilayah surgawi Huaxia. Lagi pula, kekuatan tiga dewa murni seharusnya lebih dari ini. Namun, karena kami memiliki beberapa konflik dengan dua belas dukun leluhur, kami mengalami pertempuran hebat. Hingga saat ini, tiga dewa murni belum pulih sepenuhnya. Ini juga alasan mengapa aku bersedia meringkuk di delapan wilayah surgawi, kata Tai King dengan tenang. Seharusnya kau yang menuntunku masuk melewati patung batu itu, kan? Apa tujuanmu? Zua Wen mengerutkan kening. Dia tahu betul bahwa tanpa izin Tai King, dia, Zua Wen, tidak akan dapat menemukan pintu masuk ke patung di Aula Moral. Tatapan Tai King menjadi sangat serius. Ia menatap Zua Wen dan berkata dengan suara yang dalam, dua belas dukun leluhur dan tiga dewa murni berasal dari sumber yang sama. Pangu membuka kekacauan dan membentuk langit berbintang hari ini. Tetapi tahukah kamu bahwa sejak pangu jatuh, langit berbintang ini kembali kacau? Zua Wen terkejut dan menunjukkan ekspresi bingung. Dia tidak begitu mengerti apa yang disebut kembali ke kekacauan. Yang disebut kembalinya kekacauan adalah kembalinya seluruh dunia ke keadaan semula. Esensi langit berbintang ini adalah kekacauan, dan kekacauan tidak memiliki substansi apapun, hanya energi yang kacau. Dengan kata lain, langit berbintang kita sedang menuju ke arah kemunduran. Saat langit berbintang kembali ke kekacauan, langit berbintang ini akan membawa ledakan sebelumnya. Kemudian, semua kehidupan dan materi di langit berbintang akan musnah dan berubah menjadi kekacauan, membentuk dunia baru yang kacau. Dan dunia yang kacau adalah apa yang diinginkan surga yang membunuh pangu? Zua Wen mengangguk. Dia tahu bahwa Taiping tampaknya tidak berbohong. Dia juga tahu bahwa Taiping pasti punya tujuan untuk mengatakan ini. Di dunia saat ini, saya khawatir hanya eksistensi kuat seperti pangu yang dapat memecah kekacauan. Bahkan jika masih ada ahli konfirmasi dao tingkat ketiga yang menjaga langit berbintang ini dan memperlambat kekacauan, hanya pangu yang dapat memecah kekacauan. Saat itu, tiga makhluk suci berunding dengan dua belas leluhur penyihir. Kami ingin mencapai kesepakatan dengan mereka untuk menciptakan kembali kekuatan suci pangu dan memecah kekacauan, tetapi kami gagal dan hubungan kami dengan dua belas leluhur penyihir menjadi tegang. Jadi, tiga makhluk murni mewakili ras manusia dan ras penyihir yang diwakili oleh dua belas leluhur penyihir terpisah. Pada akhirnya, ras manusia terpisah dari alam surgawi primitif dan membentuk alam surgawi suami. Tiga makhluk murni dipukul mundur ke bentuk asli kita, hanya menyisakan bentuk jiwa yang baru lahir. Lebih jauh lagi, jiwa yang baru lahir mengalami kerusakan parah. Setelah mengatakan itu, Taiking menatap Zuo Wen dalam diam. Dia sudah menyatakan tujuannya, dan dia tahu bahwa Zuo Wen pasti akan mengerti. Zuo Wen menundukkan kepalanya dan merenung dalam diam. Zuo Wen telah mendengar tentang permusuhan antara domain surgawi suami dan domain surgawi primitif dari blood skale, tetapi dia tidak mengetahui detail spesifiknya. Kini setelah Yang Maha Murni mengungkap segalanya, Zuo Wen akhirnya menyadari sesuatu. Kalau begitu, tiga dewa murni adalah pahlawan dari wilayah surgawi suami. Mengapa kalian bersembunyi di delapan wilayah surgawi? Kata Zuo Wen dingin. Taiking mencibir, kau meremehkan keserakahan dan kecemburuan ras manusia. Ras manusia menghormati tiga makhluk murni karena kekuatan kita. Ketika kita kehilangan kekuatan untuk menghalangi mereka, apakah kau pikir kita masih bisa bertahan? Zuo Wen terdiam. Apa yang dikatakan Taiking tidak masuk akal. Sifat manusia memang hal yang paling rumit. Ia bisa diam-diam menyakitimu seperti anak panah dingin. Selain itu, jiwa baru lahir dari tiga makhluk murni belum pulih sepenuhnya. Bahkan jika aku kembali ke alam surga wisuan mi, aku tidak akan membuat keributan besar. Aku akan berhati-hati. Saya mencari Anda karena saya ingin menjalin hubungan kerjasama dengan Anda. Meskipun Anda hanya memiliki serangga berbisa zurong yang belum lengkap, Anda memiliki panji pangu. Bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mengumpulkan serangga berbisa lainnya di masa mendatang. Jika kamu mampu mengolah tubuh suci pangu, kamu mungkin memiliki peluang besar untuk memecah kekacauan. Kata yang mahasuci dengan perlahan. Mengapa aku harus percaya padamu? Juga, apa yang telah kau lakukan pada adik perempuan Lian Meng? Zua Wen menatap gadis yang berlutut di samping Taiking dan bertanya dengan nada tidak bersahabat. Taiking tidak terburu-buru. Ia menatap Zua Wen dan berkata, Zua Wen, setelah pangu jatuh, jiwa baru lahirnya berubah menjadi tiga makhluk murni, dan esensi darahnya berubah menjadi dua belas penyihir leluhur. Namun, Anda mungkin tidak tahu bahwa sebagian kecil esensi darahnya berubah menjadi enam jalan reinkarnasi. Aku pernah mengatakan kepadamu bahwa Lian Meng terlahir dengan tubuh abadi. Namun, itu tidak benar. Dia terlahir dengan enam jalan reinkarnasi. Dia dapat mengendalikan enam jalan reinkarnasi dan memiliki sebagian kecil esensi darah pangu. 2605 Tiga Yang Murni Menjadi Satu Aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk akhirnya mengaktifkan kemampuan enam jalan reinkarnasi milik Lian Meng. Dia akan memainkan peran penting dalam membelah kekacauan di dunia ini, kata Taiping dengan sungguh-sungguh. Zua Wen terdiam. Meskipun dia tidak sepenuhnya percaya dengan kata-kata Taiping, kata-kata Taiping tidaklah tidak masuk akal dan masuk akal. Dia telah melihat kekacauan di tanduk yang berlumuran darah. Itu adalah lingkungan yang mengerikan yang bahkan lebih kosong daripada kehampaan. Jika langit berbintang ini benar-benar kembali ke kekacauan, mereka semua akan hancur. Namun, dia tidak begitu percaya bahwa Taiping begitu mulia sehingga dia hanya ingin bekerja sama dengannya untuk memecah kekacauan dan mempertahankan dunia langit berbintang ini. Dia mungkin punya rencana lain, jadi Zua Wen tidak begitu percaya pada Taiping. Zua Wen, aku tahu kau tidak percaya padaku, dan masih ada waktu sebelum kekacauan menutupi seluruh langit berbintang. Kau dan aku masih terlalu lemah, jadi kita tidak bisa menghadapi kekacauan sekarang. Yang kita butuhkan sekarang adalah membentuk kemitraan, lalu mengolahnya dengan peluang kita sendiri. Saat kita cukup kuat, kita akan bertemu lagi secara alami. Tai Tai berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menjentikan jarinya dan manik merah menyala terbang keluar dan mendarat di depan Zua Wen. Di dalam manik merah menyala itu terdapat seekor serangga merah menyala yang hanya memiliki separuh tubuhnya. Selain itu, manik merah menyala itu memancarkan gelombang panas seperti tungku. Separuh lainnya dari Suronggu. Zua Wen menatap manik merah di tangannya dan menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka Tai King memiliki separuh Zuronggu lainnya. Tai King menatap tatapan bingung Zua Wen dan tersenyum tipis, kau bertanya-tanya mengapa aku tidak menggunakan Zuronggu untuk diriku sendiri, kan? Zuronggu terbentuk dari salah satu dari dua belas tetes esensi darah pangu yang paling murni. Itu adalah asal mula penyihir leluhur. Tubuh biasa tidak dapat menahannya. Bahkan di suku penyihir, hanya beberapa jenius yang unik dan menakutkan yang dapat menahan serangan balik dari gu penyihir leluhur. Tapi kau berbeda, kau telah mengolah tiga alam ekstrim dengan tubuh raja pemakan. Kau jauh lebih mengerikan daripada alam ekstrim biasa. Awalnya, sangat berisiko bagi seorang kultifator tiga ekstrim untuk menggunakan cacing beracun magus leluhur, tetapi Anda masih memiliki panji pangu. Meskipun pangu banner belum lengkap, namun sudah cukup untuk meredam serangan balik dari Ancestral Sorcery Gu Oms. Selain itu, pangu banner juga dapat memperbaiki kekurangannya sendiri melalui kekuatan tapi... Zua Wen terdiam, tetapi tidak ada kegembiraan di hatinya. Sebaliknya, hatinya terasa berat. Semakin Sang Maha Suci bertindak seperti ini, semakin waspada Zua Wen. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini, tetapi Sang Maha Suci memberinya separuh lagi dari Hamazurong dan memberitahunya begitu banyak rahasia tanpa meminta imbalan apapun. Zua Wen, delapan surga akan segera menjadi tanah yang penuh masalah. Terlebih lagi, Nati Siva telah berhasil mencapai Dao. Sebaiknya kau segera meninggalkan delapan surga itu secepatnya. Sudah saatnya aku pergi juga. Sang Maha Suci memandang Zua Wen sambil tersenyum. Kabut ungu di sekitarnya berkumpul di sekitar Sang Maha Suci. Kemudian, Zua Wen menemukan dua sosok agung lainnya dalam kabut ungu di kedua sisi Sang Maha Suci. Di antara kedua sosok itu, salah satunya adalah seorang lelaki tua yang agak ceroboh. Dia sebenarnya adalah Yu King, yang telah pergi ke planet baju zirah surgawi bersama Sang Maha Murni. Pada saat ini, Yu King menyipitkan matanya dan menyeringai pada Zua Wen. Tiga makhluk murni bahkan lebih menakjubkan. Teknik luar biasa dalam pot menembus Gunung Sumeru. Pindahkan sepotong kayu untuk menghidupkanku kembali dan mengusir klon Molangi. Deskateret Immortal Slayer memiliki fondasi yang dangkal dan sama sekali tidak mementingkan diri sendiri. Kalian harus tahu bahwa kepatuhan ditentukan oleh surga. Murid-murid sekolah Jietroksesi dengan diri mereka sendiri dengan sia-sia. Sang Maha Suci menatap Zua Wen dalam-dalam dan membacakan sebuah puisi. Kemudian, Zua Wen melihat Sang Maha Suci, Yu King, dan Sang Ching Kiran Kijerni ini bergabung menjadi satu dan menjelma menjadi seorang lelaki tua berjanggut panjang. Lelaki tua berjanggut panjang ini mengenakan jubah Tao dan duduk di atas tempat lilin. Ada lingkaran cahaya terang di belakang kepalanya, seolah-olah dia telah menjadi makhluk abadi yang terbang. Tiga makhluk murni adalah satu. Akulah tetua agung tertinggi, Zua Wen, kita akan bertemu lagi. Aku akan menunggumu di wilayah surgawi Suanmi. Jika suatu hari nanti, saat kau sudah cukup kuat, aku akan muncul. Suara Samar Sang Maha Murni bergema di telinga Zua Wen, menyebabkan Zua Wen sedikit linglung. Ketika Zua Wen tersadar, dia menyadari bahwa Sang Maha Murni telah menghilang. Lian Meng juga telah dibawa pergi oleh Sang Maha Murni. Zua Wen berdiri di tempat dan terdiam sejenak. Kemudian, dia melangkah keluar dari tempat itu. Dia tahu bahwa Sang Maha Suci telah pergi. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan akhir Sang Maha Suci, dia tahu bahwa selama dia menjadi lebih kuat, rubah tua itu, Sang Maha Suci, secara alami akan memperlihatkan ekor rubahnya. Pada saat itu, pertarungan antara dia dan Sang Maha Murni tidak dapat dilakukan lagi. Zua Wen merasa bahwa setelah dia menerima panji pangu, dia seolah terikat oleh Belenggu Takdir. Namun, Zua Wen bukanlah orang yang mudah menyerah pada takdir. Jika Belenggu Takdir ingin mengikatnya, maka ia akan menerobosnya dengan kekuatan. Di aula kebajikan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan patung Sang Murni Agung sebelum akhirnya runtuh. Zua Wen bergegas keluar dari pusaran ungu dan mendarat di aula. Mengapa kamu mengikutiku? Zua Wen menatap sosok di depan aula. Pada saat ini, penguasa Miral Star dan Lanji berdiri di samping sosok ini, gemetar ketakutan. Mayat berambut hijau itu mengangkat kepalanya dan menatap Zua Wen dengan tatapan yang rumit. Dia berkata dengan acu tak acu, aku bisa merasakan aura roh asal pangu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau sudah meninggalkan tempat yang tidak menyenangkan itu dan bebas. Kau tidak perlu mengikutiku. Pergi saja, kata Zua Wen dingin. Mumi berambut hijau itu menyilangkan lengannya di depan dada, bersandar pada pilar pernis merah di belakangnya dan berkata, aku tidak mengenal tempat ini. Karena kau mengenal langit berbintang di era ini, dengan berat hati aku akan membiarkanmu menjadi pemanduku. Dengan itu, mayat berambut hijau itu mendesah seolah-olah Zua Wen telah memanfaatkannya. Mata Zua Wen tampak muram. Ia berkata dengan dingin, maaf, aku tidak tertarik menjadi pemandumu. Aku tidak peduli kemana kau ingin pergi, tetapi jangan pernah berpikir untuk mengikutiku. Merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi pemanduku. Sudah diputuskan, gumam mayat berambut hijau itu. Wajah Zua Wen menjadi gelap. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jika kamu memberitahuku dari mana asalmu, apa salahnya aku mengajakmu. Mata mayat berambut hijau itu menyipit berbahaya. Dia menatap dingin ke arah Zua Wen dan berkata, kau ingin tahu dari mana asalku. Zua Wen dengan tenang menatap mayat itu dan tidak mengatakan apapun. 2606. Keputusan penguasa bintang ungu. Zua Wen tidak lagi memperhatikan mayat berambut hijau itu. Dia tahu bahwa terlepas dari apakah orang ini benar-benar kehilangan ingatannya atau tidak, mayat itu tidak akan memberitahunya asal-usulnya, jadi dia berhenti bertanya. Jika mayat berambut hijau itu ingin mengikutinya, dia tidak keberatan. Dia bisa merasakan bahwa sejak panji pangu memasuki jiwa ilahinya, mayat berambut hijau itu tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia tahu bahwa mayat berambut hijau itu bukanlah ancaman besar baginya saat ini. Lanji, sumber daya dalam cincin roh ini cukup bagimu untuk berkultifasi hingga ke puncak langit kekosongan delapan langkah. Ambillah, ini adalah hadiahmu karena mengikutiku. Zuawan mengeluarkan cincin roh dan melemparkannya ke Lanji. Lanji menangkap cincin roh itu dengan gembira dan membungkuk kepada Zuawan. Terutama setelah melihat kekayaan sumber daya di cincin roh, Lanji tak henti-hentinya tersenyum. Ia senang karena telah memilih guru yang tepat. Saudara bintang ungu dan aku akan meninggalkan wilayah Tian di Tiongkok. Kau tidak perlu mengikuti kami. Mari kita berpisah di sini. Kata-kata Zuawan selanjutnya membuat tubuh Lanji menegang. Dia ingin berbicara, tetapi setelah melihat ketidakpedulian di mata Zuawan, hatinya bergetar. Dia hanya bisa menghela nafas dan mengangguk. Lanji berdiri di puncak Hall of Virtue, menyaksikan Zuawan dan Purple Star Sovereign berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di cakrawala. Ia merasakan kehilangan di hatinya. Dia pikir dia telah menemukan pendukung yang kuat kali ini, tetapi dia tidak menyangka akan diusir secepat itu. Untungnya, Zuawan bukan orang yang pelit. Setidaknya, cincin roh yang diberikan Zuawan kepadanya membuat Lanji sangat puas. Saudara Zuo, apakah kamu benar-benar akan membawa orang ini bersamamu? Pada rolet ruang waktu, penguasa bintang ungu duduk tidak jauh dari Zuawan. Dia melihat mayat berambut hijau yang duduk di sisi lain dan bertanya dengan heran. Saudara penguasa bintang ungu, jangan khawatir. Dia tidak memiliki permusuhan terhadap kita sekarang. Selain itu, aku memiliki sesuatu pada diriku yang membuatnya sangat waspada. Dia tidak akan berani bertindak gegabuh, kata Zuawan. Krab Myrtle Star mengangguk, tetapi dia mengamati Zuawan dengan ekspresi ragu-ragu. Saudara Ziwei, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Krab Myrtle Star ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Saudara Zuo, sejujurnya, apakah Anda sudah memperoleh metode kultivasi setelah tiga ekstremitas? Zuawan terkejut. Dia terdiam sejenak sebelum mengangguk. Krab Myrtle Star King tampak senang, tetapi dia juga merasa malu. Meskipun dia menginginkan metode kultivasi itu, Zuawanlah yang mendapatkannya. Itu bukan miliknya, jadi dia tidak ingin meminta Zuawan untuk itu. Saudara Ziwei, aku tidak akan menyembunyikan metode kultivasi tiga ekstremitas darimu. Su Liang benar. Jika kau ingin terus mengembangkan tiga ekstrim, kau harus mempelajari metode kultivasi suku Dukun dan menanamkan gu dalam dirimu. Namun, metode ini memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi bahkan untuk suku Dukun, belum lagi suku manusia. Hasil dari kegagalan adalah kematian. Apakah kamu masih ingin berkultivasi? Zuawan menatap Krab Myrtle Star King dan berkata dengan serius. Zuawan telah memperoleh metode kultivasi tubuh suci pangu, jadi dia harus menggunakan gul luhur. Tentu saja, dia tidak bisa memberikannya kepada Raja Bintang Krab Myrtle. Namun, dalam buku rahasia suku Dukun yang diberikan Su Liang, tubuh suci pangu hanyalah salah satu metode kultivasi yang paling kuat dan juga yang paling berbahaya. Zuawan dapat mencobanya karena dia memiliki panji pangu. Namun, jika itu orang lain, mereka pasti akan mati. Selain itu, ada metode kultivasi suku Dukun biasa. Melalui gubiasa, mereka dapat menanamkannya di tubuh mereka dan berjalan di atas metode kultivasi suku Dukun. Zuawan tidak memiliki gubiasa dari suku Dukun, tetapi ia memiliki gu dari Zurong. Itu adalah gu leluhur, leluhur dari semua gu. Tidak sulit untuk menghasilkan gu tingkat atas dengan setetes darah roh Zuronggu. Selain itu, gu yang dihasilkan dari darah roh Zuronggu akan jauh lebih kuat daripada gubiasa dan memiliki potensi yang jauh lebih besar. Jika Krab Myrtle Star King benar-benar ingin terus berkultivasi, Zuawan dapat menggunakan metode ini. Raja Bintang Krab Myrtle berkata tanpa ragu, saya telah memutuskan untuk terus berkultivasi, meskipun ada risiko kematian. Saya butuh lebih banyak kekuatan. Kalau tidak, tahun-tahun mendatang akan terlalu membosankan. Zuawan menatap tekad di mata Krab Myrtle Star King dan mengangguk. Jika kamu memutuskan untuk terus berkultivasi, maka aku akan membantumu. Aku sudah mencatat metode kultivasi buku rahasia ini. Ambillah terlebih dahulu. Dengan itu, Zuawan mengeluarkan jade slip dan menyerahkannya kepada Krab Myrtle Star King. Yang kurang darimu sekarang adalah Gu. Aku akan membantumu memecahkan masalah Gu. Aku akan menyendiri untuk sementara waktu. Saat aku keluar, aku akan membawakanmu Gu yang kau butuhkan. Saat Zuawan berbicara, dia memanggil Xiao Hei. Setelah memberi instruksi kepada orang ini untuk mengendalikan rolet ruang waktu dan meninggalkan Huaxia Heavenly Domain menuju Davan Heavenly Domain, Zuawan memulai pengasingannya. Setelah mendirikan tempat tinggal Gua sementara di rolet ruang waktu, Zuawan duduk santai di dalam dan mengeluarkan dua bola merah menyala. Kedua bola merah menyala ini masing-masing memiliki setengah Gu Zurong. Selain itu, mereka terus-menerus menggeliat, seolah-olah mereka telah merasakan separuh diri mereka sendiri. Mereka sangat gelisah. Mata Zuawan menunjukkan ekspresi serius. Ia menyatukan kedua bola itu. Tiba-tiba, api yang mengerikan meledak, dan kemudian suara siulan tajam menembus langit. Segera setelah itu, Zuawan melihat dua bagian serangga berbisa Zurong menyatu dan menjadi serangga berbisa seutuhnya. Setelah Gu Zurong selesai, ia segera bergegas menuju Zuawan, sambil mengeluarkan suara siulan yang tajam. Suara siulan itu penuh dengan permusuhan. Mata Zuawan menyipit. Dia tidak menyangka bahwa Gu dari Zurong akan mengkhianatinya setelah bersatu. Namun, saat Gu Zurong berada beberapa kaki dari Zuawan, ia tampaknya merasakan aura yang sangat menakutkan. Ia menjerit dan berbelok di sudut, ingin meninggalkan tempat ini. Ingin pergi, mustahil. Tatapan mata Zuawan tajam, dan tangan kanannya tiba-tiba membuat gerakan mencengkram, langsung menangkap cacing kemudian, dia segera mengaktifkan tubuh suci pangu, ingin segera memurnikan Gu Zurong. Pada saat ini, Gu Zurong terus-menerus berteriak, dan siulannya penuh dengan rasa takut. Zuawan tahu bahwa Gu Zurong seharusnya takut pada panji pangu dalam jiwa ilahinya. Karena takut, Gu Zurong bahkan tidak berani melawan. Ia hanya bisa membiarkan Zuawan mengaktifkan tubuh suci pangu untuk memurnikan seluruh Gu Zurong. Zuawan menciptakan avatar raja pemakan. Kekuatan tiga ekstrim itu bagaikan api yang membakar langit. Ia berguling dan membungkus Gu dari Zurong. Terlebih lagi, kitab rahasia suku penyihir menyembur keluar dari tubuh Zuawan. Rune-Rune aneh mengalir keluar dari kitab rahasia itu. Rune-Rune ini menyerbu ke dalam Gu Zurong. Setiap kali Rune masuk, Gu Zurong akan menjerit dengan sedih. Suaranya penuh amarah, tetapi ia takut dengan aura panji pangu, jadi ia tidak berani bertindak gegabuh. Rune yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kepompong hitam seukuran ibu jari. Kepompong hitam ini sepenuhnya terbentuk oleh Rune yang padat dan aneh. Karena Rune-Rune tersebut sangat padat, jika tidak diperhatikan dengan saksama, kepompong ini benar-benar tampak seperti kepompong. 2607 Langkah pertama untuk mengolah tubuh suci pangu adalah menyatu dengan Gu. Selama aku dapat menyatu sepenuhnya dengan Gu Zurong, aku akan memenuhi syarat untuk mengolah tubuh suci pangu. Proses penyatuan dengan Gu sangatlah menyakitkan. Zuawan telah mempelajarinya dari buku petunjuk rahasia. Ini juga merupakan sesuatu yang harus dilalui oleh semua anggota suku penyihir untuk membuktikan tahu mereka. Jika mereka tidak mampu bertahan, mereka akan mati. Hanya dengan bertahan, mereka dapat memulai jalan menjadi kuat. Ketika kepompong hitam itu masuk ke dalam gelabela Zuawan, Zuawan langsung mengerang kesakitan. Seluruh tubuhnya berkedut dan urat-uratnya pecah. Dia tampak sangat ganas. Rasa sakit seperti ini bagaikan seseorang menghancurkan tulang-tulangmu satu per satu hingga semua tulang di tubuhmu hancur. Rasa sakit seperti ini ribuan kali lebih menyakitkan. Sekalipun tekat Zuawan sekuat besi, ia tetap ingin bunuh diri karena rasa sakit yang amat sangat. Untungnya, Zuawan telah menyiapkan banyak formasi besar di gua tempat tinggal sementara ini, termasuk formasi kedap suara. Oleh karena itu, teriakan melengking Zuawan tidak terdengar oleh yang lain di rolet ruang waktu. Namun, mumi berambut hijau, yang duduk bersila tidak jauh dari sana, perlahan membuka matanya. Dia melirik ke tempat tinggal gua sementara yang didirikan Zuawan, dan matanya dipenuhi dengan keraguan dan kesungguhan. Saat kepompong hitam menyatu dengan gelabela Zuawan, rune hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari gelabelanya seperti cacing. Rune-rune hitam itu merayapi seluruh tubuh Zuawan dan menutupi seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, seluruh tubuh Zuawan berubah menjadi kepompong hitam raksasa. Saat rune yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, warna hitam rune tersebut berangsur-angsur digantikan oleh warna merah menyala. Seolah-olah ada kekuatan yang bangkit. Tubuh asli Zuawan berdiri tidak jauh dari situ dan diam-diam menatap dopelganger-nya. Otototot di wajahnya terus berkedut. Bagaimanapun, tubuh aslinya dan dopelganger-nya saling terhubung. Oleh karena itu, tubuh aslinya juga merasakan sebagian rasa sakit yang dialami dopelganger-nya. Meskipun hanya sebagian kecil rasa sakit yang tersalurkan, tubuh aslinya masih sedikit gila. Ini menunjukkan betapa mengerikannya rasa sakit yang dialami dopelganger-nya kali ini. Saya harap kita bisa melewatinya. Ji Hao bergumam dengan cemas. Dia tahu bahwa jika klonnya tidak berhasil, dia akan kehilangan klon yang begitu kuat, dan dia mungkin tidak dapat mengendalikan serangga Zurong yang telah lepas kendali. Waktu terus berjalan. Sebulan kemudian, Crab Myrtle Star Lord dan Xiao Hei menatap gua tempat tinggal yang didirikan Zuo Wen dengan cemas. Saudara Zuo seharusnya baik-baik saja, kan? Gumam Crab Myrtle Star dalam hati. Anak ini sangat beruntung. Dia seharusnya baik-baik saja, kata Xiao Hei dengan nada tidak yakin. Mumi berambut hijau itu mencibir dengan jijik, tanpa mengatakan sepatah katapun. Gemuruh. Tiba-tiba, tempat tinggal sementara Zuo Wen runtuh dengan keras, kemudian seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar secara perlahan. Di samping pemuda berpakaian putih berdiri seorang pemuda berpakaian hitam. Pemuda berpakaian hitam itu tampak persis sama dengan pemuda berpakaian putih, dan auranya lebih ganas dan mengerikan dari sebelumnya. Selain itu, ada bintang api yang sangat kecil di antara kedua alis pemuda berpakaian hitam itu. Meskipun sangat kecil, bintang itu tampak jelas, seolah-olah ada api kecil yang menyala tanpa henti di antara kedua alis pemuda itu. Mumi berambut hijau itu menyipitkan matanya dan menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan heran. Dengan suara yang hanya bisa didengarnya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini berhasil menggabungkan serangga itu, dan itu hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Saudara Kreb Myrtle, ambillah serangga ini. Jika kamu benar-benar memikirkannya, kamu dapat berlatih sesuai dengan metode latihan yang kuberikan kepadamu. Aku akan melindungimu. Zuowen menunjuk dengan jari telunjuknya, dan api muncul di ujung jarinya. Setelah diperiksa lebih dekat, ada cacinggu kecil yang menggeliat di dalam api. Serangga ini dibuat dari setetes esensi darah zurong yang diambil oleh Zuowen. Di antara semua serangga, serangga ini dianggap sebagai serangga yang sangat kuat dan berkualitas tinggi. Kreb Myrtle Star dengan gembira memadamkan api dan membungkuk dalam-dalam kepada Zuowen, Saudara Zuowen, saya sangat berterima kasih. Saya akan mengingat kebaikan ini. Zuowen menganggup, melambaikan lengan bajunya, dan mendirikan gua baru di tempat itu. Ia berkata, Saudara Kreb Myrtle, Anda dapat berlatih di gua ini selama sisa waktu. Di sini sangat aman. Kreb Myrtle Star menangkupkan tinjunya lagi dan dengan bersemangat masuk ke dalam gua. Jelas, dia akan memurnikan serangga itu. Xiaohei, di mana kamu sekarang? Apakah kau sudah meninggalkan wilayah surga Wihuaxia? Tanya Zuowen. Xiaohei melihat peta bintang pada rolet ruang waktu dan berkata, masih ada waktu setengah bulan sebelum kita meninggalkan surgawi Wihuaxia. Karena kamu sedang menyendiri, aku tidak pergi dengan kecepatan penuh, jadi akan butuh waktu lama. Zuowen menganggup dan tidak berniat untuk mempercepat langkahnya. Lagi pula, Kreb Myrtle Star juga sedang dalam pengasingan. Jika dia melaju terlalu cepat, itu akan berdampak besar pada pengasingannya. Zuowen menemukan tempat acak dan duduk bersila di tanah. Ia mulai menstabilkan tubuh suci pangu kloningannya. Zuowen tahu bahwa dia bahkan belum mencapai tingkat pemula tubuh suci pangu. Dia hanya memenuhi syarat untuk mengolahnya. Namun, efek dari serangga Zurong terlalu luar biasa. Hanya dengan menggabungkan serangga itu, Zuowen menemukan bahwa kekuatan klonnya telah meningkat pesat. Khususnya, api yang dikuasai klonnya bukanlah api biasa. Api itu bisa membakar apa saja dan sangat mengerikan. Di masa lalu, kekuatan kloningannya mungkin hanya sedikit lebih kuat daripada Master Jalan Surgawi setengah langkah. Namun sekarang, Zuowen yakin bahwa Master Jalan Surgawi setengah langkah dapat dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Bahkan jika Master Jalan Surgawi yang sesungguhnya muncul, Zuowen yakin bahwa dia dapat mengalahkannya. Mungkin sudah waktunya mencari Sakyamuni. Zuowen teringat pada sakra dan sedikit seringai muncul di sudut mulutnya. Kembali ke planet baju Zira Surgawi, Sakyamuni telah mempermainkannya dan semua makhluk hidup di planet baju Zira Surgawi. Zuowen tidak pernah melupakan kebencian ini. Saat itu, Zuowen tidak memiliki kekuatan, jadi dia tidak dapat melakukan apapun pada Sakyamuni. Namun kini, kekuatan Zuowen sudah tidak takut lagi pada Guru Jalan Surgawi. Jadi bagaimana jika Nati Siva berhasil mencapai Dao? Setengah bulan kemudian, rolet ruang waktu berhenti. Zuowen membuka matanya dan menatap Xiaohei. Xiaohei, ada apa? Nak, pintu keluar dari wilayah Surgawi Huaksia telah diblokir. Dan sepertinya ada banyak dari mereka. Apa yang terjadi? Tanya Xiaohei. Zuowen berdiri dan melihat ke depan. Memang, pintu keluar dari wilayah Surgawi Huaksia dijaga oleh banyak kultifator. Para kultifator ini mengenakan baju besi yang sama, dan tatapan mereka serius. Mereka bahkan lebih ketat terhadap para kultifator yang lewat, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Silakan saja. Kalau memungkinkan, Xiaohei, kau bisa menggunakan kekerasan. Setelah Zuowen selesai berbicara, dia duduk bersila di Dao lagi. Dia mengamati area itu dengan indra ilahinya dan menemukan bahwa kultifator terkuat yang menjaga pintu keluar wilayah Surgawi Huaksia hanyalah Void Sky Level 7. Dengan tingkat kultifasi ini, bahkan Xiaohei bisa membunuhnya dengan satu jari, apalagi dia. Zuowen tidak tertarik pada para kultifator ini. Bagaimanapun, mereka tidak berada pada level yang sama. Ketika Xiaohei mengendalikan roulette ruang waktu untuk mendarat di pintu keluar, dua penjaga segera maju untuk menggeledah mereka. Enyah. 2608. Istana Liang. Saat Xiaohei bergerak, keadaan di sekitarnya menjadi sunyi. Entah para kultifator yang menjaga perkemahan ini atau para kultifator yang berencana meninggalkan alam Surgawi Huaksia, mereka semua memandang anjing Xiaohei yang sedang duduk di gagang pedang hitam di roda ruang waktu dengan heran. Adapun Zuowen dan Mumi berambut hijau di rolet ruang waktu, mereka diabaikan oleh orang-orang ini. Bagaimanapun, Xiaohei telah mencuri semua perhatian saat itu. Beraninya kau membunuh orang-orang istana Liang Ku. Seorang penjaga berteriak dengan marah. Seketika, puluhan kultifator yang menjaga pintu masuk mengeluarkan artefak dewa mereka masing-masing dan menyerang Space Time Roulette. Banyak kultifator di sekitarnya menggelengkan kepala. Mereka merasa bahwa pemilik rolet ruang waktu itu terlalu gegabuh. Dia benar-benar menyerang tanpa alasan apapun. Bukankah ini jelas-jelas merugikan istana Sunrise? Istana Liang merupakan kekuatan kelas satu di wilayah surga Tiongkok. Konon, istana Liang diawasi oleh seorang ahli Void Sky Eight Step. Selain kekuatan-kekuatan hegemonik di alam abadi Taiping di wilayah surga Tiongkok, tidak ada kekuatan lain yang dapat menandingi istana Liang. Tepat saat para penonton menggelengkan kepala dan mendesah, puluhan penjaga yang bergegas mendekat berteriak tanpa henti. Mereka semua terpental, dan banyak dari mereka tewas di tempat. Sangat kuat. Semua orang memandang Xiao Hei yang masih duduk di gagang pedang dengan perasaan tak percaya sekaligus kagum. Mereka tahu bahwa Liang Gong telah menendang lempengan besi. Anjing Xiao Hei ini tidak sederhana. Lagipula, puluhan penjaga itu semuanya adalah ahli Void Sky, namun mereka dikalahkan dengan mudah. Jelas, kekuatan anjing Xiao Hei ini jauh melampaui para penjaga itu. Apa yang telah terjadi? Suara berwibawa terdengar. Seketika, seorang pria parubaya bergegas keluar dari gua yang tersembunyi dalam kegelapan di samping pintu masuk. Dia menatap anjing Xiao Hei di space time roulette dan menangkupkan tinjunya. Saudaraku, bolehkah aku tahu siapa kamu? Mengapa dia menyerang tanpa membedakan antara yang benar dan yang salah? Anda harus tahu bahwa kami dari Istana Liang. Xiao Hei menatap pria parubaya itu dengan jijik dan mencibir, apa itu Istana Liang? Aku bahkan tidak peduli dengan Balai Taode. Apakah Istana Liangmu lebih kuat dari Balai Taode? Semua orang gempar. Mereka memandang Xiao Hei seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Istana Daode diakui sebagai kekuatan nomor satu di wilayah surga Huaxia karena penguasa wilayah surga adalah pendiri Istana Daode. Xiao Hei tentu saja tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Menurutnya, meskipun Taiping kuat, Zua Wen juga tidak lemah. Bahkan jika dia berhadapan langsung dengan Taiping, Zua Wen tidak takut. Terlebih lagi, Zua Wen telah memberitahunya bahwa Sang Maha Suci telah meninggalkan delapan surga. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, Sang Maha Suci tidak akan menimbulkan masalah baginya. Huff! Bajingan sombong. Tria Parubaya itu tidak dapat menahan amarahnya dan menyerang. Sayangnya, Xiao Hei hanya menebas sekali dan tangan kanan Tria Parubaya itu meledak menjadi kabut berdarah. Tria Parubaya itu mendengus dan mundur. Dia menatap Xiao Hei dengan kaget. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi lawan yang tangguh. Enyahlah! Aku ingin meninggalkan Huaxia Heaven Domain. Istana Liangmu tidak punya hak untuk menghentikanku. Kata Xiao Hei dingin. Tria Parubaya itu terdiam. Dia segera minggir dan menundukkan kepalanya. Dia tidak berani membantah Xiao Hei. Tria Parubaya itu bukan orang bodoh. Setelah mengetahui bahwa kekuatan Xiao Hei begitu mengerikan, dia tahu bahwa jika dia terus menghalangi di depan, dia hanya akan kehilangan nyawanya. Xiao Hei mengangkat kepalanya dengan arogan dan menggerakkan rolet ruang waktu menuju pintu keluar. Zua Wen melihat ekspresi arogan Xiao Hei dan merasa itu lucu. Dia tahu bahwa kepribadian orang ini tidak berubah sama sekali. Hah! Xiao Hei? Berhenti dulu! Zua Wen tiba-tiba berseru. Tepat saat Xiao Hei hendak mengarahkan rolet ruang waktu ke pintu keluar, Zua Wen berbicara. Apa yang salah? Xiao Hei menghentikan rolet ruang waktu dan menatap Zua Wen dengan bingung. Pada saat ini, mata Zua Wen menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia mengeluarkan dua kunci dari cincin spiritualnya. Kedua kunci itu berwarna hitam dan putih. Kunci itu sederhana dan tanpa hiasan. Aturan ruang waktu melekat di sekitar kunci-kunci itu. Mumi berambut hijau itu melihat dua kunci yang diambil Zua Wen dan berseru. Matanya menunjukkan ekspresi tertarik. Dua tuts hitam dan putih itu melayang di udara dan bergetar. Akhirnya, keduanya menunjuk ke arah tertentu. Seolah-olah ada sesuatu di arah itu yang menarik kedua tuts itu. Zua Wen merasa gembira. Dia tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat membuat kedua kunci itu berperilaku aneh adalah kunci ketiga. Zua Wen melihat ke arah yang ditunjuk oleh kedua kunci itu. Arah itu kebetulan adalah tempat berkumpulnya para penonton. Zua Wen memandang kerumunan penonton dan langsung terpaku pada satu sosok yang menyelinap. Sosok licik ini juga menyadari tatapan Zua Wen. Seperti seekor burung yang terkejut oleh dentingan busur, ia segera menukik ke kerumunan dan melarikan diri dengan cepat. Arah yang dituju orang ini adalah pintu keluar domen surgawi huaksia. Karena Zua Wen tahu bahwa kedua kunci itu bertingkah aneh karena orang ini, dia tentu tidak akan membiarkan orang ini melarikan diri dengan mudah. Oleh karena itu, dia segera mengulurkan tangan kanannya. Tangan tak terlihat yang dibentuk oleh kekuatan ilahi itu sangat cepat. Dalam sekejap, tangan itu jatuh di atas kepala orang itu dan kemudian menghantamnya. Teriakan kesakitan terdengar dan sosok licik itu segera ditampar ke tanah oleh tangan raksasa yang terbuat dari kekuatan suci. Orang ini mengenakan mantel hitam tebal dan topi hitam besar di kepalanya. Ada jejak larangan Tuhan di tubuhnya. Jelas, dia bersembunyi dari sesuatu. Zua Wen melangkah maju dan mendarat di depan orang ini. Dengan jentikan jarinya, melilingi tubuh orang itu juga dihancurkan oleh Zua Wen. Ketika melihat penampilan asli orang itu, Zua Wen tercengang. Ini karena orang di depannya sebenarnya adalah seorang gadis kecil yang usianya tidak lebih dari 12 tahun. Mata gadis kecil itu berkaca-kaca. Ia menatap Zua Wen dengan penuh kesedihan. Ekspresinya cukup untuk melembutkan hati seorang pria yang berhati kuat. Namun, tatapan mata Zua Wen dingin. Dia bisa merasakan bahwa usia sebenarnya gadis kecil ini setidaknya lebih tua darinya. Kultifasinya juga berada di dunia langit virtual. Dia mungkin berada di level ketiga dunia langit virtual. Zua Wen menyingkirkan dua kunci waktu dan ruang. Indra ketuhanannya yang kuat memindai tubuh gadis kecil itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, alisnya berkerut erat. Dia memang merasakan aura kunci ruang dan waktu pada gadis kecil ini, tetapi dia tidak menemukan jejak kunci ruang dan waktu pada gadis kecil ini. Dengan indra keilahian Zua Wen yang kuat saat ini, tidaklah sulit baginya untuk diam-diam memasuki cincin roh gadis kecil itu dan menyelidiki hal-hal yang ada di dalam cincin rohnya. Namun, hasil investigasi Zua Wen sangat mengecewakan. Namun, Zua Wen yakin akan satu hal. Karena gadis kecil ini memiliki aura kunci ruang dan waktu, dia pasti telah bersentuhan dengan kunci ruang dan waktu ketiga. Dia bahkan mungkin tahu keberadaan kunci ruang dan waktu ketiga. 2609. Keluarga Si. Kamu pasti mengenali dua kunci yang baru saja aku ambil, kan? Kata Zua Wen acuh tak acuh. Pupil mata si Loli kecil mengecil saat dia menoleh dan berkata, aku tidak mengenali mereka. Gadis kecil, jika aku ingin membunuhmu, itu semudah menggerakkan jari. Ku rasa sebaiknya kau tidak menunjukkan kekeras kepalaanmu di hadapanku. Kalau tidak, aku akan kehilangan kesabaran. Suara Zua Wen terdengar acuh tak acuh saat dia menatap Loli kecil itu dengan mata penuh niat membunuh. Tekanan tak terlihat dilepaskan dan menekan Loli kecil itu, menyebabkan tubuhnya yang halus bergoyang. Sisa-sisa keluarga si, kau benar-benar ada di sini. Kau benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik. Sepertinya kami tidak perlu berusaha keras untuk menemukanmu. Tiba-tiba, lelaki parubaya dari Istana Liang memandang Loli kecil itu dengan ekspresi gembira. Namun, pria parubaya itu tidak kehilangan akal sehatnya karena hal ini. Sebaliknya, dia dengan hormat datang ke hadapan Zua Wen dan menangkupkan tinjunya. Senior, orang ini adalah buronan Istana Liang. Kami menjaga tempat ini demi orang ini. Saya harap senior dapat menyerahkan orang ini kepada kami demi Istana Liang. Saya mewakili Istana Liang untuk mengucapkan terima kasih. Walaupun lelaki parubaya itu belum pernah melihat pemuda berpakaian putih di depannya bertarung, dari sikap Xiao Hei, dia tahu bahwa pemuda berpakaian putih itu bukanlah orang biasa. Karena itu, pria parubaya itu tidak berani memperlihatkan sedikitpun rasa tidak hormat kepada orang ini. Apa itu Istana Liang? Apakah pantas aku memberimu muka? Zua Wen menoleh dengan acu-ta'acu dan menatap pria parubaya itu. Gelombang niat membunuh meledak seperti pedang tajam dan tiba-tiba melesat keluar. Pochi Mata lelaki setengah bayah itu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia memuntahkan setegup darah dan terlempar. Dia terbanting keras ke tanah dan tubuhnya berkedut. Dia hanya bisa berjuang di tanah. Semua orang gempar. Niat membunuh yang dilepaskan saja sudah cukup untuk melukai ahli Void Sky Seven Step seperti pria parubaya itu. Seberapa kuat orang ini? Bahkan ahli Void Sky Eight Step tidak bisa melakukan ini. Loli kecil itu menatap pria parubaya yang terluka parah oleh Zua Wen lalu menatap Zua Wen. Matanya yang indah memperlihatkan secercah cahaya. Kau pasti tahu tentang kunci ruang waktu, kan? Zua Wen bahkan tidak melihat ke arah pria parubaya itu. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap loli kecil itu dengan serius. Loli kecil Xiao Hei memutar matanya dan berkata dengan suara yang jelas, Aku tahu tentang kunci ruang waktu dan warnanya berbeda dari milikmu. Yang kulihat berwarna merah, tetapi jika kau ingin mendapatkan kunci ruang waktu, kau harus berjanji padaku satu hal. Zua Wen mengerutkan kening. Meskipun dia jauh lebih kuat dari loli kecil ini, Zua Wen benar-benar tidak bisa mengambil inisiatif untuk merebut sesuatu dari yang lemah. Bagaimanapun, ini sudah menjadi masalah prinsip. Zua Wen percaya pada prinsip tidak menyinggung orang lain jika orang lain tidak menyinggung dirinya. Oleh karena itu, dia tidak bisa bersikap kejam seperti kultifator lain dan mengambil sesuatu dengan paksa. Selama aku mampu melakukannya, aku akan berjanji padamu. Zua Wen mengangguk. Mata indah si loli kecil berbinar saat dia menghela napas lega. Dia tahu betul bahwa semakin kuat seorang ahli, semakin rendah pula mereka menghargai kehidupan. Membunuh dan merampas adalah hal yang biasa bagi mereka. Dia mengucapkan kata-kata itu karena dia merasa bahwa pemuda berpakaian putih ini berbeda dari para ahli lainnya. Pemuda berpakaian putih ini tidak memiliki perasaan acuh-ta'acuh terhadap kehidupan. Syaratku adalah membantuku membunuh kepala istana muda Istana Sunrise dan menyelamatkan anggota klan C yang ditangkap oleh Istana Sunrise. Mata indah loli kecil itu menunjukkan jejak kebencian. Setelah berkata demikian, si loli kecil menatap Zhuowen dengan sedikit khawatir. Loli kecil itu selalu tahu bahwa Istana Liang sangat kuat. Dia telah meminta bantuan dari banyak ahli, tetapi karena Istana Liang terlalu kuat, tidak ada yang berani menyetujui persyaratannya. Beberapa ahli bahkan menyerangnya untuk mendapatkan simpati dari Istana Sunrise. Jika bukan karena metode pelariannya yang hebat, dia pasti sudah menjadi tawanan Istana Sunrise sekarang. Meskipun pemuda berpakaian putih ini terlihat sangat kuat, Sunrise Palace bukan hanya satu orang, melainkan kekuatan besar. Dalam pandangan si loli kecil, tingkat kultivasi pemuda berpakaian putih ini paling tinggi berada pada tingkat ke-8 langit hampa, sedangkan leluhur Istana Matahari terbit berada pada puncak tingkat ke-8. Dia takut pemuda berpakaian putih ini akan memilih mundur setelah mendengar tentang prestis seistana Sunrise. Namun, yang mengejutkan si loli kecil, pemuda berpakaian putih dihadapannya hanya menganggup dan berkata, Oh, itu mudah. Bawalah aku ke Istana Liang. Setelah aku selesai dengan semua ini untukmu, serahkan kunci ruang waktu kepadaku. Kamu tidak takut dengan Istana Matahari Terbit? Tanya si loli kecil dengan heran. Zua Wen sedikit mengernyit dan berkata ringan, Mengapa aku harus takut pada Istana Matahari Terbit? Apakah Sunrise Palace punya ahli pembenaran Dao? Loli kecil itu tersenyum canggung, tetapi dia tidak mempercayai Zua Wen dalam hatinya. Dia merasa bahwa Zua Wen sedang membual. Namun, kali ini dia pergi mencari seorang elit untuk menyelamatkan anggota klannya. Sekarang setelah dia akhirnya menemukan Zua Wen, seseorang yang bersedia membantunya, dia tidak dapat membantahnya meskipun dia tahu bahwa dia hanya membanggakan dirinya sendiri. Jika tidak, akan sangat buruk jika dia merusak minatnya. Kau tahu lokasi Istana Matahari Terbit, kan? Tanya Zua Wen acuh tak acuh. Aku tahu. Si loli kecil menganggup dan berkata, Kalau begitu, duduklah di alat terbang ilahi milikku. Zua Wen tidak mengizinkannya menjelaskan. Dia mengangkat loli kecil itu dengan memegang kerah belakangnya dan meletakkannya di rolet ruang waktu. Dia juga duduk bersila di de rolet ruang waktu. Gadis kecil, kamu benar-benar kalah. Menggunakan kunci ruang waktu sebagai ganti bocah ini pergi ke Istana Sunrise untuk menyelamatkan anggota klanmu, dan hanya membunuh seorang penguasa Istana Muda. Kamu harus tahu bahwa bocah nakal ini bisa menghancurkan Istana Sunrise semudah meniup debu. Setelah loli kecil itu diletakkan di de oleh Zua Wen, Xiao Hei segera mendekat dan berkata sambil tersenyum. Loli kecil itu memaksakan senyum. Dia merasa orang-orang ini gila. Istana Sunrise adalah kekuatan kelas satu di Domain Huaxia, tetapi dalam kata-kata mereka, itu seperti kucing atau anjing yang dapat dengan mudah ditangani. Xiao Hei, kamu terlalu banyak bicara. Cepat dan kendarai rolet ruang waktu. Suara Zua Wen terdengar. Xiao Hei mengangkat bahu dan mengendarai rolet ruang waktu menjauh dari pintu keluar Domain Huaxia, mengikuti instruksi loli kecil itu. Istana Sunrise terletak di bagian selatan Domain Huaxia, menempati 40 persen wilayah selatan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kekuatan terbesar di bagian selatan Domain Huaxia. Dalam perjalanan ke Istana Matahari Terbit, Zua Wen dan si loli kecil tidak banyak bicara. Namun, si loli kecil dan Xiao Hei banyak bicara. Selama waktu ini, penguasa bintang ungu juga keluar dari pengasingan. Zua Wen tahu bahwa penguasa bintang ungu seharusnya berhasil dalam kultifasinya. Di masa depan, penguasa bintang ungu akan memulai jalur kultifasi suku penyihir. Pada saat yang sama, dari percakapan antara loli kecil dan Xiao Hei, Zua Wen juga mengetahui bahwa nama loli kecil itu adalah Sidai. Dia adalah putri kedua dari keluarga Si. Keluarga Si juga merupakan kekuatan di bagian selatan Domain Huaxia. Namun, dibandingkan dengan raksasa seperti Istana Sunrise, perbedaannya tidak kecil. Awalnya, keluarga Si dan Istana Matahari Terbit tidak memiliki dendam. Namun, suatu hari, Istana Matahari Terbit tiba-tiba mengepung keluarga Si dan menangkap semua anggota keluarga Si. Kemudian, keluarga Si mengetahui bahwa Tuan Muda Istana Sunrise telah menyukai putri sulung keluarga Si. Ini karena putri sulung tidak menyukai Tuan Muda Istana Sunrise dan menolaknya. Tuan Muda Istana menjadi murka karena terhina dan mengirim para ahli dari Istana Sunrise untuk mengepung keluarga Si dan menangkap semua anggota keluarga Si. 2610. Menyerang Istana Liang. Kita akan segera tiba di Istana Liang. Oh benar, sebaiknya kita menyamar dan menyelinap ke Istana Liang. Ini cara yang paling aman. Si Dai berdiri dan menatap langit berbintang di depannya. Di langit berbintang yang jauh, dia samar-samar bisa melihat benua yang luas mengambang di langit berbintang. Benua ini sangat luas dan tak terbatas. Ada banyak istana yang mempesona di dalamnya. Indra Ketuhanan Zuowen telah mendeteksi benua ini dari jauh. Benua ini jelas merupakan benua terbesar yang pernah dilihat Zuowen. Dapat dilihat bahwa benua ini tidak terbentuk secara alami, melainkan terbentuk dari banyak meteorit dan bongkahan batu. Istana Liang ini benar-benar luar biasa. Mereka benar-benar menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyatukan benua yang begitu besar. Zuowen menyipitkan matanya. Dia sangat jelas bahwa bahkan para pembudidaya perlu menghabiskan banyak tenaga dan kekayaan untuk menyatukan benua yang begitu besar. Senior, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kau langsung bergegas menuju area inti Istana Liang? Si Dai awalnya ingin membujuk Zuowen untuk mendarat di benua itu terlebih dahulu, lalu menyamar dan perlahan-lahan menyelinap ke Istana Liang. Tujuan utama Si Dai adalah menyelamatkan anggota Klansi. Sedangkan untuk membunuh Tuan Muda Istana, itu hanya hal sekunder. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zuowen akan segera bergegas menuju area inti Istana Liang seperti misi bunuh diri. Tempat itu merupakan lokasi penting Istana Liang. Tempat itu merupakan kediaman para tokoh penting Istana Liang. Di sana terdapat banyak ahli seperti awan dan dijaga ketat. Bahkan seorang ahli di puncak langkah ke-8 alam langit Void akan mati jika mereka mencoba memaksa masuk. Terlebih lagi, di mata Si Dai, Zuowen ini hanyalah seorang kultifator Void Heaven tingkat 8. Terburu-buru seperti ini sama saja dengan mencari kematian. Nona kecil, jangan khawatir. Meskipun aku tahu kau khawatir dengan para kultifator Istana Liang, jangan khawatir. Bocah Zuowen ini tahu batas kemampuannya. Si Aohei mengendalikan rolet ruang waktu dan tersenyum pada Si Dai. Si Dai tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia mengkhawatirkan mereka. Bagaimana Si Aohei ini bisa membalikkan yang benar dan yang salah. Terlebih lagi, Si Dai tidak mengerti mengapa orang-orang ini begitu percaya diri. Sebelumnya, dia mengira mereka hanya membual. Dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan mencoba memaksa masuk ke Istana Liang. Pada saat ini, Si Dai sangat cemas hingga hampir menangis. Dia tahu bahwa begitu kelompok Zuowen menyerbu Istana Liang, mereka pasti akan mati. Bukan saja anggota klansi tidak akan mampu menyelamatkan mereka, tetapi juga nyawanya. Kalian orang gila, turunkan aku. Aku tidak akan mati bersama kalian, kata Si Dai dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Zuowen tidak punya waktu untuk peduli pada Si Dai yang menangis. Dengan lambayan lengan bajunya, kekuatan ilahi yang kuat segera memenjarakan Si Dai. Liang 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 Istana Liang Istana Liang Istana Liang Istana Liang Bantuan Istana Liang 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 Istana Yang Liang Istana Liang Istana Liang Pada saat ini, di inti benua, istana-istana berdiri dalam jumlah besar. Istana-istana itu berkilauan dengan emas dan batu giyok. Di area inti ini, ada batasan-batasan kuat yang mengelilinginya. Di tengah istana-istana ini, terdapat istana emas yang menonjol seperti burung bangau di antara ayam-ayam. Di atas istana ini, terdapat lingkaran cahaya yang tampak seperti terik matahari di pagi hari. Dari jauh, tampak bagaikan matahari terbit yang bersinar terang di waktu fajar. Ini adalah istana Liang yang sebenarnya. Itu adalah kekuatan besar yang menguasai seluruh benua serta bagian selatan wilayah surga Huaksia. Itu adalah yang kedua setelah seratus aulah alam abad di Taiking. Pada saat ini, di depan gerbang mega istana Liang, ada dua penjaga berbaju sirah perkasa berdiri di kedua sisi gerbang. Lihat, apa itu? Sepertinya ada alat dewa terbang yang mendekat dan langsung menuju istana Liang kita. Salah satu penjaga menunjuk kerolet ruang waktu yang mendekat di langit. Penjaga lain juga melihat space time roulette mendekat dan berkata dengan nada meremehkan, aku heran orang mana yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sepertinya dia ingin menerobos masuk ke istana Liang kita. Dia benar-benar mencari kematian. Kau harus tahu bahwa batasan di sekitar istana Liang kita ditetapkan oleh seorang master aray ilahi tingkat 9 dari alam abadi Taiking dengan harga yang mahal. Penjaga itu menganggup dan bersandar santai di tiang pintu. Dia memandang alat dewa terbang yang mendekat dengan nada mengejek. Menurut mereka, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Gemuruh. Tiba-tiba, alat terbang ilahi itu melampaui kecepatan suara dan menabrak pembatas istana Liang. Kemudian, gelombang kejut yang tak terlihat menyapu ke segala arah. Gempa bumi yang dahsyat mengguncang seluruh benua. Pembatasan istana Liang hanya berlangsung beberapa saat sebelum hancur total. Kedua penjaga yang bersandar di tiang pintu untuk menyaksikan pertunjukan itu membeku. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengubah ekspresi mereka sebelum leher mereka tertusuk oleh dua garis kekuatan ilahi dan mereka jatuh ke tanah. Serangan musuh. Seseorang merusak arai pelindung istana. Semua orang bergerak dan hancurkan penyusup itu. Siapa bajingan itu? Beraninya dia menyerang istana Liang kita. Dia pasti sudah lelah hidup. Petik 2. Petik 2. Begitu penghalang istana Liang dilanggar, hal itu langsung menarik perhatian banyak ahli di dalam istana Liang. Kemudian, satu persatu sosok bergegas keluar dari istana Liang. Para penjaga istana Liang seperti belalang saat mereka menyerbu menuju pintu masuk istana Liang. Dia benar-benar menggunakan kekerasan untuk melanggar batasan istana Liang. Apakah orang ini monster? Si Dai berdiri kaku di derolet ruang waktu. Dia menatap tanpa daya saat Zuowen mendekati pembatas istana Liang dan tiba-tiba meninju, menghancurkannya. Menurut Si Dai, kekuatan yang luar biasa seperti itu terlalu ilusi. Si Dai tahu bahwa penghalang istana Liang bukanlah susunan biasa. Itu adalah susunan pertahanan tingkat 9 yang sebenarnya. Zuowen melompat keluar dari space time roulette dan berjalan menuju pintu masuk istana Liang. Ia memberi instruksi kepada Xiao Hei, Xiao Hei, aku serahkan sisanya padamu. Xiao Hei menyeringai dan berkata, tidak masalah. Serahkan saja padaku. Aku sudah lama tidak melatih ototku. Saat Xiao Hei berbicara, dia berubah menjadi Tundervire dan melilitkan pedang Tundervire di sekitar Zuowen. Semua penjaga atau ahli yang datang dari istana Liang akan dipotong-potong oleh pedang Tundervire saat mereka mendekati Zuowen. Zuowen menyingkirkan rolet ruang waktu. Raja Bintang Krep Myrtel dan mayat berambut hijau diam-diam mengikuti di belakang Zuowen. Pembatasan pada tubuh si Dai juga dihapus. Dia hanya bisa menguatkan diri dan mengikuti. Namun, semakin banyak si Dai mengikutinya, semakin dia merasa khawatir. Dia menyadari bahwa tidak peduli berapa banyak ahli yang muncul dari istana Liang, mereka semua akan terbunuh oleh pedang api petir di sekitar Zuowen. terima kasih telah menonton!